Informasi pertama pemirsa pelaku pembunuhan sadis terhadap anak usia 8 tahun berhasil ditangkap Tim Sergap Jatan Ras Polda Bangka Belitung dan Satres Krim Polres Bangka Barat. Aksi sadis ini dilakukan karena pelaku tidak diberikan tebusan oleh orang tua korban. Tim Sergap Jatan Ras Polda Bangka Belitung dan Satres Krim Polres Bangka Barat berhasil membekuk pelaku pembunuhan terhadap seorang anak berusia 8 tahun. Pelaku yang masih berusia 17 tahun ini dibekuk petugas di rumah orang tuanya di kawasan Simpang, Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penangkapan ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya sepeda botor dan pakaian korban. Kepada awak media, polisi mengungkapkan sebelum dibunuh korban diculik oleh pelaku. Merasa permintaan uang tebusan sebesar 100 juta rupiah ke orang tua korban tidak diberikan, pelaku kemudian membunuh korban. Pelaku bahkan sempat mengirim pesan singkat ke orang tua korban lengkap dengan foto korban dengan tangan terikat. Motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Sebelumnya pada 9 Maret 2023, warga di kawasan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat, digegerkan dengan penemuan mayat di area perkebunan sawit. Dari hasil pemeriksaan tim forensik, korban telah dibunuh 3 hari sebelum mayatnya ditemukan warga. Kini pelaku terancam pidana kurungan 20 tahun penjara. Dari Bangka Belitung, Frendi Primadana TV One mengaparkan. Dapak Pirsa, untuk mengetahui kronologi kasus pembunuhan ini kita telah terhubung dengan Kabupaten Hubas, Polda Bangka Belitung, AKBP Jojo Sutarjo. Selamat siang Pak Jojo. Pak Jojo. Siang Mbak. Pak Jojo kami ingin konfirmasi, pelaku masih di bawah umur artinya masih berusia 17 tahun ini betul ya Pak? Mbak, pelaku sampai sekarang ini 17 tahun 3 bulan Mbak. Oke, motif dari pelaku ini untuk menjual organ dari tubuh pelaku atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan kembali kepada kami? Jadi gini Mbak, untuk motifnya sendiri, si pelaku terinspirasi dengan adanya mengenai masalah nonton-nonton berita. Kemudian si pelaku tersebut melakukan penculikan. Pada saatnya, ujung membonceng si korupan. dan saatnya, ujung membonceng si pelaku melakukan penganian terhadap si korban tersebut. Pak Jojo, ini pelaku sadis begitu ya terlihat oleh masyarakat melakukan pembunuhan seperti ini terhadap anak usia 8 tahun. Lantas apakah ini perilaku pertamanya melakukan pembunuhan ataupun penculikan atau sudah pernah juga sebelumnya ada catatan kriminal oleh pelaku? Untuk sampai dengan saat ini, pelaku ini dia masih duduk di bangku sekolah. Jadi untuk catatan kriminal, nggak ada mil. Jadi baru melakukan untuk kejadian yang pertama, untuk kejadian yang kemarin ini. Lantas bagaimana perilakunya selama ini Pak? Kalau kita lihat begitu, apakah dia memang anak yang pendiam atau seperti apa? Sudah adakah dari pihak kepolisian menyelidiki hal ini? Kecenderungan untuk sehari-hari daripada si pelaku ini sifatnya pendiam. Jadi untuk mengenai masalah pergaulan pun karena yang bersangkutan pemukimannya pun tidak terlalu banyak. Yang bersangkutan tinggal di satu perkebunan. Jadi di satu perkebunan tersebut ada komplek perumahan tempat yang karyawan. Jadi satu komplek perumahan tersebut kurang lebih 13 perumahan. Jadi tidak terlalu banyak karyawan yang diperlukan dengan alayak secara banyak minyak. Yang bersangkutan sudah di perkebunan. Lantas Pak, untuk pelaku ini sempat meminta tebusan kepada orang tua korban 100 juta rupiah itu betul ya Pak ya. Apakah yang akan digunakan oleh pelaku sendiri uang 100 juta ini untuk apa begitu? Karena dengan antara si pelaku dengan korban, dalam hal ini orang tua korban itu rumahnya bertetanggaan. Jadi jarak antara rumah pelaku dengan rumah korban selisih tiga rumah. Jadi untuk yang tidak terlalu jauh. Karena dia mungkin beranggapan si orang tua korban ini ada sedikit beranggapan dia itu memiliki kelebihan untuk secara materinya. Mungkin demikian Pak. Untuk uang tebusan tersebut digunakan untuk apa? Sudah ada informasinya ke apa? Rencananya? Dia untuk yang dalam hal mengenai masalah untuk yang tebusan, tadinya untuk yang dia itu untuk sistem aplikasi itu Mbak. Jadi dia menyampaikan untuk ketika kehilangan itu, dia penculikan dilakukan pada tanggal 5 Maret. Kemudian dia melakukan untuk menyampaikan minta tebusan itu di tanggal 8 Maret hari Rabu. Sebelum, satu hari sebelum diketemukannya mayat korban tersebut. Jadi dia menyampaikan untuk minta tebusan setelah si korban meninggal dunia juga. Baik, terima kasih Kabit Humas, Polda Bangka, Pak Jojo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Kabar Siang.